Sebelum sempat diperbaiki, pas karusak diterjang banjir pada awal bulan kemarin, kini Masjid Apung yang berdiri di atas aliran sungai kembali hancur dan terseret arus banjir pada selasa malam. Hujan beras yang mengguyur Pacitan selasa lalu membuat sungai gerim dulu Pacitan kembali meluap. Tak hanya membuat masyarakat seputaran kali terpanjang di Pacitan itu ketar-ketir, namun kuatnya aliran juga kembali merusak Masjid Apung, kelurahan pelosok Pacitan. Bahkan mengangkut sebagian besar tempat peribadatan tersebut dari air. Rusaknya masjid tersebut bermula sekitar pukul 12 malam. Saat itu air sungai meluap seiring tingginya curah hujan di hulu kali. Tak hanya deras, bonggol kayu, bambu, hingga sampah pun turut terbawah hingga menyangkut bagian bawah masjid. Bahkan membuat masjid yang diinisiasi Kiai Pondok Termas Arjo Sarifu Adhabib demi ati itu terangkat hingga miring menghimpit pelataran masjid. Masjid Apung Tentang umurnya ini juga kita lihat sudah lebih 3 tahun, ya mungkin ini total, total tetap menghimpit pelataran masjid. Pasca kejadian tersebut nyari 90% kondisi masjid tak lagi bisa digunakan. Mulai patahnya tiang utama, jangkar, hingga rusaknya lantai tempat ibadah berjuluk masjid kemampul itu. Hingga pihaknya berencana menyangkat dan membongkar masjid tersebut. Trinoto melaporkan.